Intro Berdasarkan prediksi BMKG Sorong, kejadian cuaca akhir-akhir ini pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang pada sore hari. Hal ini juga dapat disertai dengan angin kencang, sehingga warga diminta untuk waspada dan menghindari area tertentu. Kejadian ini hampir sebagian besar terjadi di wilayah Papua Barat, dikarenakan kejadian cuaca tersebut termasuk dalam skala regional, yang dapat meliputi ratusan hingga ribuan kilometer, sehingga sebagian wilayah di Papua Barat dapat berdampak. Dengan cuaca saat ini, BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk beraktifitas dengan menghindari daerah yang banyak pohon tua. Sedangkan bagi nelayan dengan cuaca seperti ini tidak berpengaruh, namun tetap waspada karena bisa sewaktu-waktu terjadi tinggi gelombang. Belayah angin pencang, jadi sekiranya mungkin di sekitaran ada pohon-pohon yang sudah berusia tua, bangun-bangun yang permanen yang sekiranya rawan itu pada saat kejadian hujan angin mungkin untuk keroboh dan menimpa orang-orang di sekitarnya itu agar diwaspadai. Sedangkan untuk pengaruhnya sendiri terhadap tinggi gelombang itu tidak terlalu signifikan, dikarenakan berdasarkan modet perkiraan tinggi gelombang kami itu untuk wilayah Papua Barat umumnya tinggi gelombangnya itu rendah. Meskipun demikian apabila... Sementara itu sejumlah nelayan mengaku dengan cuaca seperti ini tidak mempengaruhi aktivitas melaut mereka. Ada sejumlah hal yang sudah dipersiapkan oleh mereka untuk melaut, seperti memperhatikan kondisi perahu yang digunakan dan penyiapan pelampung serta lainnya demi keamanan saat melaut. Ya Alhamdulillah kalau hari ini cukup baiklah cuacanya kalau macam aktivitas, macam keluar ya mungkin aman-aman ya enggak terganggu lah kita lah. Jalannya soalnya kan tergantung dari cuaca aja bang, kalau kita keluar ya kan kita juga enggak memaksakan diri. soalnya namanya kan pekerjaan kan kalau kita maksakan diri cuaca buruk kita juga takut nanti kenapa-kenapa kan ditinggal laut kan kita juga enggak tahu bang.